Final Piala AFF 2016 mempertemukan Indonesia dan juga Thailand pada 14 dan 17 Desember nanti. Ini merupakan ulangan final tahun 2000 dan juga 2002 di mana Indonesia menelan kekalahan. Dan untuk mengukur peluang squad Garuda di final kali ini telah hadir di studio 2 CNN Indonesia, Coach Justin dan juga Bungkus. Nah kita akan menuju ke Bungkus terlebih dahulu Bungkus ya. Indonesia dan juga Thailand ini kan melaju ke final, dua-duanya caranya berbeda sekali begitu. Apa yang bisa Anda lihat dari kejutan Indonesia masuk ke final kali ini? Ya saya setuju pada poin bahwa Indonesia masuk ke final sebuah kejutan. Karena saya pikir yang paling realistis pada awal kejuaraan Indonesia masuk ke semifinal. Dan itu sudah dicapai. Tapi di luar dugaan kita bisa membalikan bagaimana keraguan orang dan bisa melewati Vietnam untuk mencapai final. Sebetulnya kualitas Indonesia dengan negara-negara lain sebuah tidak kalah jauh. Barangkali hanya dengan Thailand kita kalah tipis. Tapi persoalannya kemudian apakah di final itu akan menjadi faktor penentu? Belum tentu. Ini final. Jadi di final ini saya pikir posisi Indonesia dan Thailand sama-sama di level yang sama untuk punya peluang sama-sama untuk juara. Jadi 50-50 gitu ya. Coach Justin bagaimana coach? Kalau saya jelas-jelas nggak setuju ya. Karena menurut saya kita benar-benar sangat beruntung pada saat kita lolos ke final. Jelas-jelas terutama di Vietnam ya. Dengan bermain dengan melawan 10 orang kita bisa keboblaan dengan 2 gol. Dan jelas-jelas kita di serangan, serangan yang dilakukan Vietnam itu jelas-jelas adalah sebuah serangan yang terstruktur, yang dilatih. Sementara kita di belakang nyaris tidak ada koordinasi. Maka dari itu dengan bermain lawan 10 orang tanpa real keeper kita bisa kebobolan. Nah bahkan saya bilang Thailand berada satu level di atas Vietnam. Bermain yang jauh lebih bagus secara individu pemain juga jauh lebih bagus. Riddle harus menyulap sesuatu untuk bisa melawan Thailand. Terutama di kandang dia harus bisa memanfaatkan atmosfer atau peluang yang lebih bagus. Terutama kita sudah 5 kali masuk final tapi belum pernah sama sekali menang ini ya. Berarti pressure juga sepertinya untuk Riddle. Iya selalu ada yang pertama dalam sepak bola. Dan barangkali inilah saat yang pertama. Begini, tahun 2011 kita mengalahkan Thailand 3-1 di SEA Games. Tahun 2011. Nah beberapa pemain yang saat itu memperkuat Indonesia sekarang main lagi. Ada Kurnia Mega, ada Andik. Di Thailand waktu itu juga ada pemain yang sekarang memperkuat Thailand. Waktu itu ada Sarah Hyu Yan, ada Teraton Bun Maton. Nah sekarang mereka ketemu lagi. Artinya oke lah Thailand lebih bagus tapi juga jangan terlalu silo melihat Thailand. Oke. Oh tapi buku setuju ya kalau Thailand lebih bagus. Lebih bagus tapi bukan berarti pasti menang. Oh ya jelas. Karena saya setuju kalau kita bicara final it's a different game ya. It's a 50-50 game. Cuman kita juga harus realistis. Yang bikin saya agak sedikit kecewa bahwa Riddle hanya boleh memilih dua pemain dari Thailand. Dan salah satu faktor dari kebijakan itu adalah kita tidak memiliki seorang leader. Kita tidak memiliki seorang Hamka Hamza di belakang atau Ricardo Salampeci. Yang bisa mengatur, mengkoordinir defense. Dan ini selalu menjadi masalah. Melawan tim lemah pun seperti Filipina atau Singapura. Kita selalu kewalahan terutama di babak pertama. Saya tidak bilang bahwa kita tidak bisa bermain atau tidak memiliki peluang. Tapi jelas-jelas tactical yang diterapkan Riddle untuk saya agak kuno ya. Terutama di babak pertama dan beberapa pemain tidak memiliki percaya diri bahwa mereka sebenarnya bisa bermain. Tidak cooling down pada saat di tekan tidak mencari football solution tapi lebih ke long ball, long ball. Dan ini harus dihindari karena Thailand is a different cake. Saya bahkan bukan melihat taktiknya kuno. Bisa dibilang justru lebih banyak tidak pakai taktik. Oh jadi lebih kristal di lapangan. Jadi betul-betul mengandalkan kelebihan individu pemain. Jadi taktik yang diterapkan sejak awal pertandingan barangkali tidak jalan. Sehingga lebih banyak improvisasi pemain di lapangan. Tapi hebatnya bisa mencapai final. Oke lah memang persoalan kita di belakang, saya setuju. Kalau kita lihat jumlah gol Indonesia dengan Thailand, selesai tidak banyak. Tapi jumlah gol, Thailand hanya 2 gol kebobolan. Indonesia 10 gol. Dan dua-duanya mencetak gol ke gawang Thailand, Indonesia. Artinya ada peluang bagi Indonesia. Tapi juga harus diakui gol Indonesia pas melawan Thailand itu gol jatuh dari langit. Jadi jelas-jelas Thailand juga jatuh dari langit. Bagaimana mungkin Janto Basna menendang seperti itu? Itu jatuh dari langit juga. Nah ini tapi apakah mungkin ini akhirnya menentukan juga keeper masing-masing dari tim ini kekuatan mereka? Ya faktor keeper juga. Saya tidak bilang Kurnia Mega bermain buruk ya. Karena dia berapa kali melakukan save yang bagus. Akan tetapi seorang keeper harus memberikan rest, harus memberikan kepercayaan diri terhadap pemainnya. Dan itu menurut saya tidak dilakukan oleh Kurnia Mega. Banyak bola-bola yang simple, dia tidak tangkap, dia pukul. Dan kalau menurut saya lebih baik diberi kesempatan kepada Andri Tani daripada tetap mengandalkan Kurnia Mega. Bungkus? Terlalu bersiko kalau di final menukar keeper ya. Terlalu bersiko menurut saya. Jadi terlepas dari segala kekurangannya, Kurnia Mega sudah dipercaya sejak awal sampai semifinal. Saya pikir tidak akan terjadi pergantian seperti itu. Kecuali kalau Kurnia Mega cedera. Memang kualitas Kurnia Mega sedikit barangkali di bawah kawin ya. Tapi satu hal yang saya apresiasi, penampilannya dari pertandingan ke pertandingan terus membaik. Dan di beberapa pertandingan performanya menunjukkan sesuatu yang membuat kita bangga, dia bisa membuat penyelamatannya yang luar biasa. Cuma memang persoalannya satu sekali lagi, menghadapi Thailand, organisasi pertahanan harus jauh lebih baik. Organisasi ya. Bertahan bukan dalam arti penampilan orang per arang, bukan berarti unit belakang. Tapi keseluruhan tim harus bisa saling mensupport pada saat kita bertahan. Tapi kenapa sampai dengan saat ini Riddle masih memaikan Kurnia Mega, sementara Andri Tani, permainan uji coba dimainkan, namun untuk pada saat gamenya sendiri tidak. Untuk saya agaknya, tapi emang pelatih itu kadang kepala batu ya. Dan saya pun sering melakukan hal yang sama. Banyak mengambil sebuah keputusan yang tidak dimasuk akal oleh penonton. Tapi memang mungkin Riddle merasa dia harus memberi kepercayaan kepada seorang keeper. Dan sebenarnya saya setuju bahwa tidak gampang untuk mengganti seorang keeper. Kalau sana diganti harusnya dalam babak penyisian. Tapi dia tetap kepala batu mempertahankan Kurnia Mega. That's okay. Tapi yang penting adalah memang pertahanan. Dan kalau kita bicara pertahanan, apa yang Bungkus tadi katakan, bukan hanya lini belakang. Pada saat kita melawan Vietnam terakhir yang sangat tidak atau bermain sangat buruk adalah 2 DM. Justru DM ini harus menahan serangan. Dan itu tidak terjadi. Sama sekali tidak ada koordinasi. Dan nampaknya mereka tidak saling meng-coach. Tidak ada komunikasi. Sehingga terjadilah kocar kaca di belakang. Nah, sebelum kita masuk ke belakang, kita ke depan terlebih dahulu. Di mana ada duel di depan kita, Boas dan juga Dangda ya. Ini bagaimana Anda berdua menilai 2 kapten ini? Saya pikir ini 2 pemain dengan kepemimpinan yang sama bagusnya. Masing-masing kapten, masing-masing top scorer. Boas 3 gol, Terasil 5 gol. Tapi memang berbeda cara mainnya. Terasil ini seorang striker ortodoks ya. Dia harus, dia menguasai area kotak penalti. Dia menunggu pasokan bola-bola matang. Tapi kalau Boas lebih luas mainnya. Dia bisa melebar ke sayap, dia bisa menjemput bola ke tengah. Tapi itu dikondisikan karena sepak bola kita bermain dengan mengandalkan serangan balik. Karena lini tengah kita kurang mampu mensupport. Jadi untuk Indonesia, Boas adalah pilihan yang lebih baik. Cuma memang persoalannya, lini belakang kita nanti harus sangat hati-hati terhadap Terasil. Terasil ini adalah salah satu pemain yang paling produktif di level Asia Tenggara. 39 gol, 83 pertandingan. Itu menggambarkan kualitas dia, 2 pertandingan, 1 gol. Oke, bagaimana guys, Justin? Kalau saya melihat, the difference between Indonesia dan Thailand adalah para pemain Thailand sangat tahu kekuatan seorang Terasil dan dia diberikan suplai-suplai sesuai dengan kemampuannya. Beda dengan Boas. Boas berkali-kali harus bekerja keras yang tidak lainnya seorang striker. Kalau Boas lebih luas, saya setuju. Lebih ke false nine daripada striker. Tapi kemampuan Boas ini tidak dimanfaatkan oleh para pemainnya. Nah, ini yang jadi masalah. Inilah perbedaan yang sangat signifikan antara pemain depan Thailand dan Indonesia. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan baik-baik, jadinya taktis dari permainan tim Indonesia ya, kalau begitu kan? Lebih ke koordinasi antara pemain. Dan tidak terlalu buru-buru, tidak harus langsung crossing. Lebih menguasai, mengontrol pertandingan terutama di lini tengah dan terutama di kandang. Kalau kita seandainya bisa unggul 1 gol, apalagi 2 gol, then we have a chance. Tapi kalau seandainya seri, saya rasa sangat berat. Poinnya, kalau menurut saya poinnya adalah kita tidak boleh bermain sebagai individu. Bermainlah sebagai tim. Karena kalau bermain sebagai individu, kita sekedar merepotkan. Ketika kita diserang balik, kita kedodoran. Kalau kita bermain sebagai tim, kita akan lebih balance. Nah, yang tidak terlihat dari awal sampai semifinal, Indonesia belum bermain sebagai tim. Masih mengandalkan kelebihan individu. Peran pelatihkan di situ, bagaimana membuat masing-masing individu ini bermain dalam sebuah sistem, itulah pelatih. Nah, Riddle harus bisa menunjukkan itu. Nah, kalau tim Indonesia kemarin ini baru saja tidak bisa memainkan Irfan Bahdim, karena cedera begitu ya Pak. Seseberapa besarkah efeknya Bahdim tidak bermain untuk tim Indonesia nantinya? Kalau saya bilang nggak ngaruh. Sama sekali nggak ngaruh, karena beberapa kali Irfan Bahdim bermain. Dan seperti contoh tadi yang diberikan oleh Bungkus, dia bermain sangat egoistis. Sangat amat egoistis. Bahkan pada saat uji coba terakhir, mereka bisa menang berkat egoistisnya Bahdim bermain seri kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya bilang tidak pengaruh, bahkan tactical pool tidak begitu pengaruh juga. Yang lebih berpengaruh adalah komunikasi antar pemain. Bermain lebih calm down, lebih cool. Kita lihat dalam beberapa match pada saat Stefano Lillipali memegang bola, dia selalu menunjuk, dia sebagai playmaker nomor 10, dia selalu mengarahkan. Kita bisa lihat. Koordinasi ya. Tapi tidak digubris oleh pemainnya. Jadi tidak bermain kelembangkan seolah-olah yang pegang bola itu bola harus ke depan terus. Padahal zaman sepak bola modern sekarang, bola bisa ke samping, bisa ke belakang. Yang penting kita pegang bola. Dan ini yang saya tidak melihat di sepak bola. Kalau saya sih tetap melihat ada pengaruhnya ya. Kalau melihat bagaimana Ferdinand bermain seperti itu, Julham bermain seperti itu. Sangat buruk ya. Barangkali lebih baik kalau ada Irfan, kalau menurut saya. Tapi terlepas dari persoalan Irfan, saya pikir penting juga bagi Riddle untuk berpikir tentang taktik. Jangan terlalu egois juga ya. Di awal-awal kompetisi dia bahkan tidak bermain dengan seorang defensif midfielder murni. Itu yang kemudian banyak dikritik oleh media. Baru belakangan dia mau mengadopsi defensif midfielder, bahkan di laga terakhir melawan Vietnam dia pakai dua defensif midfielder. Salah satunya mana hati yang didorong dari belakang ke tengah. Itu sudah lebih baik menurut saya. Dengan adanya dua defensif midfielder, Indonesia bisa lebih stabil mainnya, bisa lebih solid. Nah mudah-mudahan di final dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Mengubah lagi yang sudah bagus itu. Oke, jadi apakah kita akan lebih baik tim Indonesia ini untuk bermain defense? Ataukah kita harus lebih baik menyerang atau open? Kalau saya agak sedikit berbeda. Kalau menurut saya bermain di kandang sendiri kita harus bermain lebih ofensif. Karena ini peluang kita untuk bisa mencetak gol. Dalam arti saya lebih prefer satu DM dibanding pada saat Tandang bermain dengan dua DM, fine. Tidak ada masalah. Karena saya rasa dia akan kembali ke sistemnya 4-4-2 dengan bermain dua striker. Karena kita harus mencetak gol. Kita harus berani mengambil risiko di kandang sendiri. Sebetulnya bukan berarti dengan dua DM kita juga tidak lebih agresif. Bisa tetap lebih agresif. Tinggal bagaimana fungsi Andik di kanan, Reski Pora di kiri, Lili Pali di belakang buas itu bisa saling mensupport. Kan kuncinya itu, bagaimana saling mensupport, bermain sebagai tim, persoalan lebih menyerang atau lebih bertahan. Menurut saya tinggal bagaimana koordinasi penugasan masing-masing pemain itu. Saya justru melihat dengan artinya dua DM kita bermain lebih stabil. Lebih stabil, tidak terlalu mudah dibongkar pertahannya oleh serangan balik. Thailand ini sangat bagus dalam lini tengahnya ya. Di sana ada Poklau Anan, ada Sarakyuyan. Yang koordinasinya di tengah sangat kuat. Kita harus kuat di situ juga. Tapi bermain dengan dua DM kita bisa kebobolan dua-dua sama 10 orang. Koordinasinya, harus diperbaiki koordinasinya bermain sebagai tim. Nah, kalau gitu prediksi skor untuk lag pertama dari Coach Justin dan juga Bungkus. Kalau saya, saya harus optimis ya. Saya harap... Jangan optimis, nggak harus optimis. Saya harap... Biar saya yang optimis. Saya harap sih bisa mencuri minimal satu gol lah. Satu nol. Saya dua-satu. Dua-satu dari Bungkus. Oke, kita akan lihat pertandingan ini nanti sepanas apa tanggal 14 Desember nanti. Tentunya kita semua berharap Indonesia untuk menang. Jadi, untuk tim Garuda, semangat.